Sementara itu H plus 4 lebaran atau hari minggu kemarin diperkirakan menjadi puncak arus balik di terminal tipe B km 6 Banjarmasin. Perkiraan ini bersamaan dengan berakhirnya cuti bersama libur lebaran 1440 Hijriah. Sejak pagi minggu kemarin terminal tipe B km 6 Banjarmasin mulai ramai aktivitas turun naik penumpang angkutan darat. Pada H plus 4 lebaran ini diperkirakan merupakan puncak arus balik libur lebaran 1440 Hijriah. Satu keluarga pemudik tujuan Ketapang, Kalimantan Barat mengaku kembali ke rumah karena masa libur atau cuti bersama telah berakhir dan harus kembali bekerja mulai Senin hari ini. Mereka memilih angkutan jalan darat setelah berlebaran di Playhari Tanah Laut karena tiket pesawat mahal. Mungkin hari Senin kita udah mulai masuk kerja lagi gitu. Oh gitu ya. Tapi sejauh ini untuk harga tiket bisnya sendiri gimana Pak? Alhamdulillah kalau untuk sekarang tiket bisnya agak terjangkau lah untuk pelanggan. Gak mahal Pak ya? Gak gitu lah. Kedipanding pesawat lebih jauh. Enak pakai bisnya. Lebih, lebih. Waktu pun kurang lebih juga. Selama arus mudik dan balik tahun ini jumlah penumpang beberapa rute angkutan darat menurun. Namun ada pula beberapa rute yang meningkat dibanding tahun lalu karena diakibatkan harga tiket pesawat melonjak. Ya memang ada beberapa titik di terminal yang harga penurunan. Terusnya yang jauh tempat pendek. Karena di samping juga sebagian masyarakat masih banyak menggunakan mobil pribadi. Juga selain di terminal yang resmi juga penumpang ada sebagian besar naik di terminal yang tidak resmi, yang di luar. Jadi imbasnya jumlah penumpang yang di terminal yang lebih terlalu kekaitan sedikit. Padahal jumlahnya banyak. Jumlah turun naik di luar terminal yang tidak resmi. Untuk data secara keseluruhan, Husaini mengaku masih menunggu perhitungan jumlah penumpang turun dan naik di puncak arus balik ini. Karena turun naik penumpang di terminal ini diperkirakan semakin padat pada sore hingga malam hari. Dari Banjarmasin, Deni M. Yunus Ainus melaporkan. Terima kasih telah menonton!